Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Nah, salah satu alutsista yang saat ini sangat diandalkan oleh dunia militer adalah drone tempur atau bahasa kerennya UAV Singkatan dari Unmanaged Aerial Vehicle atau Pesawat Udara Tanpa Awak dalam bahasa kita bos Alutsista ini pun sangatlah efektif jika digunakan di bidang militer Dengan menggunakan UAV atau drone ini, suatu pasukan pun dapat melakukan pengintaian ataupun penyerangan Tanpa mengerahkan manusia dan tentunya akan meminimalisir korban dari pihak kita Oke, di Indonesia berita terbarunya saat ini pihak TNI Angkatan Laut pun kembali mempertajam kekuatan pasukan dronenya bos Digutip dari beberapa sumber berita berikut Kemarin hari Senin tanggal 21 Juni 2021 TNI Angkatan Laut pun telah meresmikan dua skadron udara baru Yang salah satunya adalah skadron udara pesawat tanpa awak atau skadron UAV Nah, kedua skadron itu adalah skadron udara 100 anti kapal selam dan skadron udara 700 pesawat udara tanpa awak Peresmian ini pun dilaksanakan di Aprondesel Terheli Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Pus Penerbal Juanda Surabaya Yang dilakukan bersamaan dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke-65 penerbangan TNI Angkatan Laut Nah, mantap Dengan diresmikannya dua skadron udara ini Maka kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia pun akan semakin tangguh nih bos Dari sumber berita pun memang tak disebutkan jenis pesawat apa dan drone apa yang digunakan Namun dikatakan pada saat peresmian dua jenis drone pun didemonstrasikan Yaitu ada dari tipe SE-01 Seagull dan QM-338APC-21 Nah, selain itu dikutip dari sumber-sumber berita terdahulu dikatakan Bahwa rencana pasukan drone dari skadron udara 700 ini salah satunya akan berisikan drone-drone Scan Eagle Yang merupakan hibah dari Amerika Serikat untuk negara sahabat di kawasan Asia Tenggara Sebagai bagian dari program MSI atau Maritim Security Initiative Oke lanjut Kepala Staff TNI Angkatan Laut atau KASA Laksamana TNI Yudomar Gono pun mengatakan Bahwa perkembangan teknologi pertahanan era abad ke-21 terjadi secara cepat Di antaranya kuantum teknologi dan revolusi industri 4.0 Yang menjadi faktor pendorong utama termasuklah penggunaan wahana tanpa awak Dan sistem otomasi serta intelijen buatan Untuk itu, penerbangan TNI Angkatan Laut harus bisa mengaplikasikan konsep Network Centric Warfare Dengan memanfaatkan keunggulan informasi guna meningkatkan daya tempur Ujar beliau Nah, dengan ini semoga TNI Angkatan Laut kita semakin berjaya dan terus dapat meningkatkan kekuatan alutsistanya Demi melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih